Intro Sahabat petani kampung Mantul Saya berada di tempat rumah pupuk di kampung Ranca Kebo Ini sedang proses memasukkan bahan baku ke dalam tempat untuk di fermentasi Bahan yang digunakan yaitu kohe ayam, kohe kambing dan juga cacahan rumput Jadi prosesnya setelah diberikan EM4 Lalu kita siram dengan air untuk mengukur kelembaban bahan yang akan di fermentasi Karena dalam proses fermentasi ini tidak boleh terlalu basah dan juga tidak boleh terlalu kering Harus lembab Nah ini adalah tempat yang nomor 2 Jadi setelah satu minggu di kotak nomor 1 Kita akan pindahkan ke kotak nomor 2 Sambil dibalik Nah ketika fermentasi ini agak kering kita siram ulang Supaya kelembabannya terjaga Nah ini adalah yang sudah minggu kedua Karena proses fermentasi ini sekurang-kurangnya harus 4 minggu atau 1 bulan Baru setelah keluar dari kotak keempat Permentasi ini sudah selesai Dan bisa kita proses dihaluskan Dan itulah pupuk padat organik Jadi hari ini sedang proses pembuatan pupuk organik padat Jadi langkah yang pertama kita harus membuat dekomposer Yaitu yang pertama adalah M4 1 liter Ditambah ini adalah molase Sebanyak 600 ml Jadi caranya kita siapkan air 50 liter Lalu kita tuangkan 1 liter M4 Yang kedua ini adalah molase Jadi molase ini adalah makanan daripada mikroorganisme yang akan kita kembang biakan Setelah kita aduk Nanti kita biarkan selama 1 jam Supaya mikroorganisme ini bisa hidup kembali aktif Langkah berikutnya adalah Kita memasukkan bahan-bahan baku Di sini kohe ayam Kohe kambing Yang sudah dicampur dengan cacahan kompos Atau cacahan daun-daunan Rumput Lalu kita siram dengan M4 Sampai merata Setelah semua merata Diberikan M4 Lalu kita tutup dengan plastik hitam Kita biarkan selama 1 minggu Dan minggu berikutnya kita akan lakukan pembalikan Sampai jumpa